Maraknya pedagang liar di luar pasar rakyat Koba membuat pedagang resmi yang berjualan di pasar rakyat Koba mengeluh. Salah seorang pedagang sayur resmi pasar rakyat Koba, Tia mengungkapkan, para pedagang sayur sudah sejak lama mengeluhkan adanya aktivitas pedagang sayur liar di luar gedung pasar. Akibat maraknya pedagang liar di luar gedung, para pembeli enggan untuk membeli di dalam pasar, sehingga membuat omset pedagang menurun dan merugi. Para pedagang sudah sering melaporkan keluhannya terhadap para pedagang pasar kepada pihak pengelola pasar dan instansi terkait. Namun hingga saat ini tidak ada respon yang diberikan atas keluhan para pedagang resmi pasar rakyat Koba. Tidak hanya itu, pedagang liar bukannya berkurang, malahan semakin hari semakin bertambah. Yang ada pejual yang di emir-emir luar-luar, dan ditetip lah jelas, besok, mempacak pedagang sayurnya harus masuk ke sayur. Kalau ikan, kan mengikanian. Itu yang adanya pedagang liar itu di luar ini sudah sejak lama? Oh lah, memang dipada atau berkali-kali memang tidak ada didengar orang menguntun. Dipada sekali-kali dua kali memang tidak dengar, mulang lagi kan berjual disitu, maksud kami tidak tertib. Kalau pasar ikan, pasar ikanian. Kalau sayur, itu sayur. Kami minta ke pemerintahnya agak tegas. Kalau dari pihak pengelola pasar sendiri? Memang lah bilang, cuman memang tidak ada tanggapan. Juga orang itu memang tidak tegas, dak. Berarti belum ada tindakan tegas? Iya, belum. Belum ada tindakan tegas. Kami menempatkan. Para pedagang berharap kepada para pengelola dapat memberi tindakan tegas terhadap aktivitas pedagang liar tersebut. Jangan sampai terjadi konflik antara pedagang resmi dan pedagang liar di pasar rakyat. Dari Koba Bangka Tengah, Doni mewartakan. Dari Koba Bangka Tengah